selamat menikmati alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'duh alhamdulillah pada kesempatan kali ini al-fakir akan menguraikan tentang sholat sholat itu adalah tiang agama sholat itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan dunia dan akhirat hati-hati dalam mengerjakan sholat ternyata sholat seperti ini akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini dalam lima rukun Islam sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan sholat adalah hal yang wajib dikerjakan meskipun tidak bisa berdiri maka dibolehkan untuk duduk berbaring bahkan bisa dikerjakan dengan hati kenapa sampai seperti itu karena begitu pentingnya sholat lima waktu yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui isro dan mi'orotnya karena itu sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama sekalipun sholat merupakan tiang agama ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ajaran Islam sholat bukan lagi ibadah yang perlu ditertanyakan tentang status hukumnya di berbagai dalil al-ur'an maupun al-hadis Allah subhanahu wa ta'ala beserta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunat namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan sholat Rasulullah SAW bersabda inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat hadis riwayat Tirmidhi meskipun sholat merupakan tiang agama namun bagi segelintir muslim saat ini kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW bagaimana tidak esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusuan mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusuan atau yang biasa disebut dengan tumak minah sholat tanpa tumak minah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri parahnya sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak minah sering terjadi di sekitar kita ada hadis yang perlu kita ketahui dimana Rasulullah SAW pernah mengibaratkan orang sholat tanpa tumak minah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri Rasulullah bersabda sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya para sahabat bertanya wahai Rasulullah bagaimana dia mencuri dari sholatnya beliau menjawab orang yang tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya hadis riwayat Ahmad kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian anehnya ketika sholat laki-laki itu melakukan gerakan rukun dan sujud tanpa disertai jidah melihat hal itu Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya apakah kalian menyaksikan gerakan sholat seorang laki-laki tersebut barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam tak berhenti sampai disitu di hadapan para sahabatnya Rasul juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah aku seperti orang lapar yang hanya akan makan sebutir atau dua butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyahan memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara dikima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sebagai umat muslim kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah itulah sholat yang dibenci oleh Allah tidak menggunakan tumak ninah tidak menyempurnakan ruku tidak menyempurnakan sujudnya itu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala masalah diperima atau tidaknya itu adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah sholat yang dibenci dan oleh Allah dan Rasulnya kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukun dan gerakan-gerakan yang lainnya mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan orang-orang yang dibenci sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhidina sholat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh